Intro Salam jumpa kembali dalam merenungan harian GKI Kuitang Jumat 18 Desember 2020 Bapak Ibu yang terkasih pembacaan Alkitab kita pada hari ini Dari Lukas 3 ayat 10 Orang banyak bertanya kepadanya Jika demikian apakah yang harus kami perbuat? Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus Kiranya Bapak Ibu Saudara Saudari dalam keadaan yang sehat Jumat yang terkasih Ketika seseorang yang kita rindukan Hendak mengunjungi kita Tentu kita akan bersuka cita Rasa suka cita ini mendorong kita untuk Buat rupa-rupa persiapan Dalam rangka menyambut dia yang kita rindukan itu Minggu ini kita akan memasuki Minggu Advent ketiga Yang biasa disebut Minggu Gaudate Atau Minggu Suka Cita Kita bersuka cita karena tidak lama lagi Natal akan tiba Hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus Hari Penyelamatan Hari Penyelamatan Allah yang berkenan memaafkan kesalahan umatnya Dan berkenan tinggal di antara umatnya Maka bersorak-sorailah Bersuka cita dan beriarialah dengan segenap hati Sebab Tuhan ada di antara kita Lalu apa yang harus kita persiapkan Untuk menyambut Tuhan yang akan datang Yohanes Pembaptis memberikan jawaban Yaitu berlaku adil dan jujur Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kita Serta berbagi kelebihan kepada mereka yang berkekurangan Selain kebaikan hati yang dinampakkan dalam perbuatan hidup sehari-hari Rasul Paulus juga meminta kita untuk tetap mengandalkan Tuhan Dan bersyukur selalu Hal konkret inilah yang mesti kita buat selama masa penantian ini Inilah yang menjadi persiapan kita untuk menyambut Tuhan Yang mau tinggal di antara kita Bapak ibu saudara yang terkasih Ketika bangsa Israel mendengar janji keselamatan ini Mereka begitu bahagia dan bersorak-sorai Jika saja bangsa Israel yang menerima janji pada saat itu Masih hidup hingga saat ini Tentu mereka akan sangat bergembira ria Mendengar janji itu saja Mereka menjadi girang gembira Apalagi jika janji itu terpenuhi Tentu kegirangan mereka akan berlipat-lipat Betapa beruntungnya kita Bangsa Israel menerima janji keselamatan itu Tetapi yang mengalaminya adalah kita Allah tidak hanya tinggal di antara kita Tetapi tinggal dalam diri kita secara pribadi Yaitu saat kita menerima kabar sukacita Karena itu Gembira dan sorak-sorai Harusnya melebihi bangsa Israel Syukur kita seharusnya lebih hebat dari bangsa Israel Dan apa yang diminta Yohanes Pembaptis dan Rasul Paulus Untuk kita buat dalam menyambut Tuhan Yang berkenan datang dan tinggal di antara kita Seharusnya kita buat dengan lebih sungguh-sungguh Selamat mempersiapkan diri menyambut datangnya Sang Immanuel Selamat berefleksi bagi kita Tuhan Yesus memberkati Mari kita berdoa Ya Allah Sang Empunya kehidupan Kembali kami Menundukkan diri kami Ya Bapak Ajar kami untuk mempersiapkan hari-hari kami Untuk menyambut kedatangan putramu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus Di tengah-tengah kehidupan kami Biarlah peristiwa ini Boleh kami hayati Boleh kami imani dalam kehidupan kami Ajar kami untuk menjadi Teladan Menjadi orang-orang yang mengingat orang lain Di tengah-tengah penantian ini Bukan hanya mengingat Kepentingan-kepentingan diri kami sendiri Tetapi kami juga mengingat Kepentingan dan kebutuhan orang lain Ya Bapak inilah kami Kami serahkan Hanya ke dalam tangan putramu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus Kami telah berdoa Amin Tuhan Yesus Kristus Kami telah berdoa Tuhan Yesus Kristus Tuhan Yesus Kristus Tuhan Yesus Kristus Tuhan Yesus Kristus Kami telah berdoa